oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to ctb channel ya teman-teman semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan seluruh Indonesia terutama yang sedang menonton video saya semoga selalu diberi rezeki yang lancar dan kesehatan juga ya teman-teman Oke pada vlog video kali ini saya masih bersama Mas Kaslam diatasannya teman-teman sedang memanen salah salah satu durian lokal yang ukurannya sangat jumbo sekali isinya berwarna kuning tebal dan rasanya juga luar biasa ya teman-teman bagaimana keseruan pemanenan durian jumbo ini kita langsung saja temen-temen Nah itu sudah ada yang Oh sorry dok ini ternyata ada yang jatuh hari 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 kita sekali waduh waduh wadah teman ini besar tapi sayangnya dimakan dimakan tupai ini satu lagi Wow hup biasa pakai kode hup hai 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 semuanya kek tadi ada kendala ya guys buah ini ternyata guys durianya lokal jumbo tapi sayangnya terkena sama tupai ya teman-teman waduh mantap sekali mungkin bobotnya ini ada sekitar lima kilo lebih ini teman-teman mantap sekali hasilnya berwarna kuningnya itu ada eh warna kuning kekuningan mantap sekali jurian ini merupakan salah satu variantas unggulan dari yang bisa kami yang belum dikasih nama ini guys Monggo yang mau menamainya bisa komen dibawah yang kokil dan yang gampang viral ya teman-teman agar jurian ini gampang menukti kembangkan nah itu sudah ada yang yang mau turun lagi posturnya juga besar ini sudah turun tiga ya teman-teman dan itu di depan sayang sekali juga terkena hama ya teman-teman sebentar ya teman-teman itu agak sulit saya skip dulu teman-teman ini sudah terkumpul lima ya teman-teman ukurannya dibandingkan dengan tangan teman saya ini waduh posturnya sangat besar sekali ini terpaksa tidak masak pohonnya teman-teman tapi ini sudah setengah matang ya teman-teman karena untuk menghindari serangan hama seperti ini ya teman-teman sama tupai sangat meresahkan sekali teman-teman jadi sangat eman-eman sekali jika dibiarkan hingga masak mungkin bisa habis dimakan tupai semuanya semuanya ya teman-teman waduh besar-besar semua ya teman-teman di atas masih ada lagi yang masak ya teman-teman itu Mas Kaslam sedang memilih-milih yang kira-kiranya sudah tua dan siap untuk dipetik ya teman-teman mantap sekali dan kebetulan pada hari ini juga saya akan mengambil entresnya ya teman-teman akan saya kembangkan sendiri dulu mengingat durian ini sangat prospek sekali dikembangkannya teman-teman ukurannya besar isinya bagus tebal kuning dan produk lokal juga ya teman-teman lokal unggulan cinta produk dalam negeri ya teman-teman jadi ini merupakan aset dari desa kami yang mungkin kedepannya akan dikembangkannya teman-teman posturnya dan di atas sana juga posturnya sebesar ini semua ya teman-teman enggak ada yang kecil padahal teman-teman tidak dipilih ya teman-teman posturnya memang dari dulu durian ini posturnya besar-besar Wow barangkali teman-teman ingin mencicipi sensasi rasa durian lokal yang belum tam belum punya nama ini silakan datang saja ke desa pekauman dosun sidangan milik bapak yanto ya teman-teman tapi ini duriannya posisinya sudah ditebas sama bapak akrom alamatnya masih sama di desa pekauman dosun sidangan RT3rw2 ya teman-teman cukup sekali isinya kuning tebel ini ya teman-teman mantap sekali dan posisi pohonnya itu terletak di pinggir sungai ya teman-teman pinggir aliran sungai dan ukuran pohonnya sudah besar ini diameternya hampir satu meter lebih ya teman-teman mantap sekali sudah tua sudah berpuluhan tahun mantap sekali pohonnya tidak membosankan kalau melihat durian sebesar-besar ini dan dijual lagi pun pastinya untung ya teman-teman oke berhubung saya akan melanjutkan pemanenannya saya akhiri dulu ya teman-teman bila ada salah kata dari awal sampai akhir saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam durian lokal Indonesia mantap bangawan menari Terima kasih telah menonton!